Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk jama Lely series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Lely tunggu ya. Kok lama banget ya? Jangan-jangan, si Said diculik sama hantu kali. Ih, apaan sih kamu, Zah? Malah ngomong kayak gitu. Ih, itu suara apa ya, Tan? Bosen banget deh. Makan udah, main bola udah. Mau ngapain lagi ya? Ya udah, Id. Kita main bola lagi yuk. Ah, capek, Zah. Nah, terus kita mau ngapain lagi dong? Hmm, gimana kalau kita nonton film aja di rumahku? Gimana? Emang mau nonton film apa, Tan? Film horor, Mal. Seru banget filmnya. Ah, kamu, Tan. Horor melulu sukanya. Ya gimana, Id? Aku kan sukanya film horor doang. Hehehe. Ya, kalau aku sih nggak apa-apa. Aku mah berani. Ya, Zah. Aku juga berani kok. Kamu gimana, Id? Berani nggak? Hmm, hmm. Aku berani juga kok, Tan. Ya udah yuk. Kita ke rumahku sekarang. Udah sore nih. Oke, Tan. Oke, Tan. Rumahmu kok sepi banget, Tan. Emang pada kemana? Oh, ini Id. Bapak sama ibuku lagi ada keperluan di luar. Mungkin pulangnya malem, Id. Apa, Tan? Bapak sama ibu kamu pergi sampai malem, Tan. Kamu nggak takut apa, Tan? Ya nggak lah, Id. Aku mah udah biasa kali ditinggal sendirian. Kalau Said mah ditinggal bentar aja, udah ketakutan, Tan. Hahaha. Yaudah yuk. Kita nonton sekarang. Nah, aku punya film baru nih. Judulnya, Beranak Dalam Lemari. Ya ampun, Tan. Serem amat itu judulnya. Udah sih, Id. Tenang aja. Ini kan cuma film. Tau nih, Si Said. Jadi anak penakut amat sih. Udah, Udah. Yuk kita mulai nontonnya. Udah mau sore nih. Bodoh amat. Wah. Ya ampun, Tan. Ini kok filmnya serem banget sih. Kenapa kamu, Id? Takut kamu. Awas, Id. Ntar kamu ngompol lagi. Said kan pakai pempestan. Hahaha. Hah? Kalian semua emang jahat. Tan, kamar mandi kamu di mana, Tan? Aku mau pipis. Oh, di belakang Id. Setelah dapur. Mau ditemenin nggak, Id? Ntar takut lagi. Hahaha. Ya berani lah. Emang aku anak kecil apa? Pada sok banget sih mereka. Emang dikira aku pernah akut apa? Aku kan cuma kaget doang. Wah, kayaknya aku ada ide nih. Hehehehe. Si Said mana ya? Kok lama banget ya? Jangan-jangan. Si Said diculik sama hantu kali. Ih, apaan sih kamu, Z? Malah ngomong kayak gitu. Hehehehe. Itu suara apa ya, Tan? Aku juga nggak tahu, Z. Bisa. Mungkin itu suara kucing kali. Hehehehe. Tapi aku nggak pelihara kucing, Emang. Terus? Apa dong kalau gitu? Yaudah sih. Daripada kita penasaran, mending kita coba cek aja. Wah! Ah! Hantu! Ah! Hantu! Itu kayak suaranya si Said deh. Iya, Tan. Kayak suara si Said. Ah! Aduh! Sakit! Walah! Ternyata kamu tuh yang pura-pura jadi hantu ya, Id. Aduh! Iya, Tan. Maaf ya. Udah ngerjain kalian. Tapi tolongin aku dong. Kakiku sakit nih. Ah! Dasar kamu, Id. Itu namanya hukuman buat kamu. Karena udah ngerjain kita. Makanya jadi anak jangan suka iseng. Ya, namanya juga Said, Z. Kalau nggak iseng bukan Said namanya. Hahaha! Said! Aduh! 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 Kami saling menyayangi dan saling menjaga Itulah pesan Umi dan Abi Saling mengingatkan dalam kebaikan Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Mari kita berganti kepada orang tua Saling menolong kepada sesama Jangan mudah marah dan bertengkar Agar Allah sayang kita semua Jangan mudah marah dan bertengkar Jangan mudah marah dan bertengkar Jangan mudah marah dan bertengkar Terima kasih telah menonton